Intro Intro A few moments later Intro 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 Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum nilai video ini Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Dan terima kasih buat orang yang udah dukung channel ini Tapi bagi yang belum dukung Silahkan dukung dengan klik subscribe-nya Dan tekan juga tombol notifikasinya Oke, jadi di video kali ini Aku mau ngebuat tier list karakter Jadi aku mau setiap bulan Setiap akhir bulan Atau mungkin awal bulan Akhir bulan lah ya, karena mungkin Akhir bulan udah mentok Karena 2 karakter Jadi di setiap akhir bulan Dari Januari 2022 Aku mau ngebuat tier list karakter Sebenernya aku udah buat tier list karakter Sebelumnya Di video-video awal list sekali Dari pengenalan DC World's Collide Tapi karena itu untuk newbie and reroll Jadi tier listnya itu cukup berbeda Jadi di tier list ini Aku protektif dari diri aku sendiri Aku udah sedikit menggunakan eksperimen Mau di Crisis, Arena, PvE, Evil Force dan lain Di L-Source juga Aku udah sedikit bereksperimen Tentang setiap karakter karakter ini Oke, jadi sebelum kita mulai Aku mau kasih tau dulu Disini aku ada setiap kategori kategori Ini Flexible In Battleground Teamset Easy to die Atau Hard to use Habis itu ada Pros need support Dan ini Resonance Leader Jadi Karena aku taruh setiap nama itu ada Kebutuhannya Jadi macam contohnya Frankenstein Ini dia butuh support Kategori dia butuh support Habis itu dia kategori In Battleground Dan dia butuh teamset Jadi seperti itu Ini tuh contoh-contoh kategorinya Sebenarnya Untuk contohnya Untuk khususnya epic karakter Dia itu sebenarnya Butuh Dia bisa menjadi high utility Memang dia bisa menjadi high Yang sangat bagus untuk digunakan Tapi karena setiap karakter itu butuh setiap kategori-kategori yang dibutuhkan Seperti contohnya Firestorm Habis itu Penguin Bizarro Nanti aku jelasin lah ya Mungkin jadi video ini agak panjang seperti itu Karena Ini tier list pertama kali Jadi aku mau Jelasin satu-satu Tapi sebelum Sebenarnya Mungkin Untuk Tanggal 27 nanti Kita udah dapat cybox Udah dapat bisa galerinya Tapi mungkin gacanya itu Di awal Februari ya Kayak macam Dr. Fate Udah bisa buka di galeri Mungkin bisa udah pake di Ashwork Tapi Pemakaiannya Gacanya itu Bisa di tanggal Februari Jadi kita Jadi aku Golongin Seprock itu untuk Februari aja Karena Di Bulan ini kan udah ada Dr. Fate Jadi seperti itulah Jadi Langsung kita mulai aja Pertama dari low utility Oke Jadi ini untuk low utility ada Huntress Basicnya ini udah Biasa aja Huntress itu elite ya Jadi aku masukin yang elite juga Jadi kalian bisa tau Macam bagi Karakter kan yang bintang 8 Bahkan aku aja Masih pake Mr. Freeze dulu Karena belum ada tank Dan Mr. Freeze itu cukup Bagus Oke ini Huntress Ini basically udah biasa Dan ini Frankenstein Dia butuh support In battleground Jadi untuk Frankenstein Dia itu butuh support Itu udah jelas Untuk battle In battlegroundnya Dia butuh Setiap darah Dia berkurang Dia bisa mendapatkan Demand reduction Tentu saja Untuk Mentrigger pasifnya Terus-menerus Dia butuh support Supportnya itu Basically itu Seperti key to flash ya Seperti key to flash Atau Si Black Canary Abis itu ada Cita Cita itu Untuk Teamset aja Menurut aku Dia hanya cocok untuk Pake D-blade Bahkan Tapi disayangkan Walaupun Gak pake Cita Pake Teambleed Teambleed tanpa Cita Itu udah cukup bagus Jadi Sebenernya Cita ini Kurang Bagus untuk Teambleed Tapi Kalau mau memakai Cita Ia itu harus pake kategori Teambleed ya Teamset bleed Jadi seperti itulah contohnya Oke Jadi Untuk Next Ada Firestorm Di Agility Firestorm ini Basically Kalau macem Pakai Itu cukup useless Cukup useless guys Itu cuman bagus Untuk baru-baru awal aja Dengan Demake Multiplay Multi target yang Cukup tinggi Tapi udah Di late game Itu susah untuk memakai Ini ya guys Firestorm ini Cukup susah untuk Makai Firestorm Dia itu butuh Dia in Battleground ya Jadi dia bisa Basically dia bisa mendapatkan Demake Application Bisa mendapatkan Shield Secara terus-menerus Di saat ada yang Burn Di saat ada yang Explode Atau Detonation Jadi dia bisa mendapatkan Shield dan Demake Application itu Tapi untuk memakai Team Burn Itu cukup susah guys Kenapa? Seperti ini Team Burn disini ada Superman Ada Superboy Ada Superboy Ada Starfire Kayak bisa lihat Basically Basically Dia itu Mereka itu Strange semua Superman Strange Superboy Strange Dan Starfire Strange Jadi Contohnya untuk Basically Contohnya aja untuk Crisis Untuk memakai Si Team Burn Bahkan tanpa Firestorm Mereka udah bagus Karena Firestorm ini Cukup susah guys Karena Demake Multipline itu Multi Targetnya itu Dan Ultinya itu Cukup susah digunakan Kenapa? Kalau macam dia Ulti Dia harus tunggu satu Ronde Sampai dia Hit Sebenarnya Tricknya Kalau macam mau itu Ulti dulu Jadi contohnya Dalam beberapa Ronde Tim kalian mau Si Firestorm yang mau caram Baru Ulti guys Jadi pas Ulti Baru basic attack Jangan basic attack dulu Baru Ulti Karena kan mau nunggu Ronde selanjutnya Jadi lama Jadi sebenarnya Firestorm itu kurang bagus guys Untuk dari Segi mau game PvE Atau PvP Bahkan Tanpa Firestorm Team Burn itu Udah cukup bagus Walaupun Firestorm itu Sebenarnya Sebenarnya ya Kalau macam dihitung-hitung Dia bisa Multi Target Dia bisa Ngejebarin Satu stack burn Satu stack burn Ke semua musuh Kedua musuh kan Kedua musuh Habis itu Timnya tinggal Ada Superboy Bisa Ulti Habis itu bisa Kasih-kasih ke Multi Target Burn juga Habis itu ada Superman Dan bisa kasih Al Barang Target Jadi Sebenarnya Firestorm itu cukup bagus Tapi Sebenarnya Karena Di tierless ini Aku memakai Jadi Perpektif Solo Jadi Aku Menggunakan Perpektif Solo Jadi Makanya itu susah Makanya aku taruh Firestorm Aku taruh di ini Pakai Teamster ya Makanya biar dia lebih efektif Seperti itu Next Next Ada Captain Cold Basically dia biasa aja Ini itu Scarecrow Dia Elite Elite Poison Jadi Scarecrow aku taruh di Team Set aja Kenapa? Karena macam Dia memakai Di Team Poison Contohnya IV Dumping Itu menjadi lebih efektif ya Karena Scarecrow ini bisa Kasih Poison Until The Last Battle Emang Permanen Dan Itu ke semuanya Jadi mau Ulti dari Penguin Backrow Ataupun Basic Attack depan Pokoknya Morganis depan Atau Front Row Dan Backrow Itu terkena Poison semua Tapi Cukup jarang sekali Aku lihat di PVE PVE Khususnya Arena Eh Apa Main Stage Dan PVP Arena Itu jarang sekali Ada orang Memakai Scarecrow Walaupun Aku pernah lihat Beberapa orang Yang memakai Team Set Si Poison Set Poison Set Team Tapi dia masih Tetap efektif Tanpa Menggunakan Scarecrow Tapi kalau macam Menggunakan Scarecrow Basically Dia harus memakai Team Set Poison Seperti itu Makanya aku Taruh Basically Memang sesuai Perspektif Karakter masing-masing Contohnya mau macam Pakai Scarecrow Dia harus di Team Set Seperti itu Oke next Mirror Master Mirror Master Ini karakter bagi aku Yang susah digunakan Kenapa? Karena dia Susah untuk digunakan Dan gampang mati Jadi seperti ini Untuk si Mirror Master ini Si pasifnya itu Dia ada kan bisa Jika dia terkena Debuff Dia bisa Kasih Debuff itu Ke orang lain Seperti itu kan Jadi macam dia terkena Bleed Abis itu dia Ngetek musuh Musuhnya itu Bisa kena Bleed Mungkin bagi kalian Itu bagus Tapi Menurut aku itu tidak Karena Dalam mau menggunakan Skill itu Tentu saja dia harus Terkena Demage Tentu saja Dia harus terkena Demage Debuff Demage Poison Bleed Apapun itu Tapi kalau Untuk Poison Contohnya si Scarecrow itu kan Emang tidak terkena Demage Cuma sempur doang Tapi memang terkena Ya terkena Demage Tapi contohnya dengan Robin Mau kasih Bleed Abis itu dia kena At least ya Kena Ulti Atau kena suriken Tentu saja Apa Dia harus terkena Demage Dan terkadang Demage itu terlalu gede Jadi Ya Si Mirror Master itu Udah Modar duluan Seperti itu Makanya untuk memakai Mirror Master Cukup susah Bagi aku cukup susah Tapi ya Dari beberapa orang Pakai Mirror Master Bisa pakai di Convergence Apa Di Evil Force Untuk 5 kebawah Katanya masih bisa Tapi aku gak pernah pakai Evil Force Mirror Master Dari 5 kebawah ya Aku belum pernah coba Basic Lucky Ya langsung mati sih Abis itu ada Deadshot Ada Deadshot Biasa aja Bagi aku gak ada Perpektif apapun Abis itu ada Black Manta Nah seperti ini Kalian bisa lihat Black Manta itu Team Set Team Set Burn Bisa kalian pakai Untuk Burn Team Jadi Untuk Burn Team Oh iya Aku lupa tadi Semua Burn Team itu Strange ya Kecuali si Firestorm Dan untuk Black Manta ini Bisa sebagai tambahan Untuk Burn Team Tapi Karena Backstreet Karena kan Superman Udah menjadi Tank Superboy Ada abis itu Starfire Dan Satu lagi apa Abis itu Ada Udah 3 kan Udah 3 Jadi Untuk Burn Team itu Lebih baik Menambah Menambahkan support Daripada Menambahkan Black Manta Dan mereka itu Butuh Tank Jadi seperti itu Jadi Walaupun Tanpa Black Manta Sebenarnya Timber itu Udah cukup bagus Tapi kalau macam Mau pakai Black Manta Itu bisa pakai Timber Oke next Ada Harry Queen Gak ada apa-apa Biasa aja Gak ada bagus-bagusnya Menurut aku Abis itu Ada Mid Utility Sekarang kita ada di Mid Utility Jadi Untuk Mid Utility Jadi Untuk Mid Utility Dia Ada First Ada Bunny Oke Jadi Mungkin bagi kalian Barney Kok Bang Kok Barney itu Mid Bang Jadi contohnya ya Ini S plus Ini S Ini A Ini B Dan Ini C Seperti itulah Mungkin Dalam Algoritma ABCD Bang Tapi kok kenapa bang Kau taruh Bunny itu Senar Bunny itu bagus Oke Makanya aku bilang Bunny Aku taruh Karakter Disini itu sebagai Perpektif masing-masing Contohnya ya Jika Bunny Tidak ada support Itu cukup susah Untuk nge-trigger pasiesnya Makanya aku taruh di mid Dengan Tapi Kecuali contohnya macam Bunny Itu basically Bagus Ada support Contohnya main dengan Kid Flash Atau Dengan Pandora Yang bisa nge-trigger pasifnya Berkali-kali Sampai 23 Atau 25 stack ke atas Dengan sekali heal ulti Yang udah hampir penuh Dan Di 30 stage Dia bisa ulti Free Tanpa Energi Makanya Kayak bisa taruh itu Di Bunny Disini guys Tapi Karena Aku bilang Ini sebagai Perpektif masing-masing Aduh Perpektif masing-masing Dari base start awalnya Makanya Aku taruh itu di mid utility Seperti itu Karena aku Tadi bilang juga Semua karakter Epic itu High utility Cuman kalian butuh aja Sikit penambahan-penambahan Karakter yang dibutuhkan Kalau Bunny Solo Itu gak bisa nge-trigger pasiesnya Berkali-kali Makanya Jadi Aku Taruh Si Bunny itu di mid Dengan adanya support Baru dia bagus Seperti itu Next Kita ada Pandora Pandora itu hampir sama juga Dia in battleground Dia ada resonance leader Untuk team sacrifice Dan Di bawah HP yang di bawah Aku lupa di bawah 25 Atau 30 Atau 40 Dia bisa mendapatkan shield Abis itu untuk Pandora sendiri Ya Dia Cukup susah digunakan Hampir sama seperti Bunny Frankenstein Dan Dia itu butuh support Dia Basically dia butuh support duluan Jadi Dia bisa in battleground Abis itu Dia butuh support Untuk nge-trigger pasiesnya Berkali-kali Sambahan seperti Frankenstein Dan Bunny Dan Disini Dia itu butuh team set Team setnya Si sacrifice Biar Karena Contohnya Memakai Konstantin Dia bisa mendapatkan attack Abis itu Kita bisa mendapatkan Recovery Juga Menurut aku untuk Jika Bermain Team sacrifice Menggunakan Konstantin Itu cukup bagus Abis itu ada Red Robin Aku Taruh di mid utility Karena Red Robin Itu cukup bagus guys Dia bisa Basically Ali bisa mengasihkan Firm stand Untuk Setiap karakter Dan Dia bisa Kasih Ali nya juga Firm stand Dengan defense tertinggi Jadi aku sebenarnya udah pernah coba Main Nightwing Dan Red Robin Jadi aku udah pernah coba Bad Family Tanpa Robin ya Main Bad Family Tanpa Robin Dan Wow Aku cukup bagus Cukup tercengang Cukup tercengang Dengan kemampuan Red Robin Walaupun Aku gak pernah pakai Uth nya sekali Sekalipun Kalo itu ada Untuk berbelian Energi aja ya Aku cuman suka Dari Red Robin Ini pasifnya doang Stone skill nya itu bisa Kasih Firm stand Ke Macem Ahli target Dengan defense tertinggi Dan aku pakai Netwing Jadi Firm stand itu Yang bisa Ngedapatin Apa Ngedapatin Block chance Jadi dengan Adanya si Red Robin Dan aku bermain Si Di Nightwing Itu cukup bagus Bahkan gak Nightwing aja Dengan tim-tim yang lain pun Red Robin itu Cukup efektif bagi aku ya Seperti itu Next Ada Phantom Stranger Phantom Stranger nya itu Dia membutuhkan support Untuk heal nya Abis itu dia fleksibel Dan Dia itu Ehm Butuhkan Team set sacrifice Oke Jadi untuk cuman Untuk karakter Ehm Agility Elite Itu cuman Phantom Stranger yang fleksibel Easy to use ya Mengapa? Karena seperti ini Ehm Mungkin kan Belum pernah coba Bintang 8 si Ehm Beberapa kali ya Belum coba Bintang 8 si Phantom Stranger Jadi untuk Ehm Untuk Phantom Stranger bintang 8 itu Basically dia kan bisa Kasih Ubi Dia bisa ngasih ulti Ehm Biasanya kan itu Kasih kedua karakter kan Untuk diri dia sendiri Dan untuk Satu orang lain Tapi kalo dengar udah Bintang 8 Dia bisa kasih 3 shield Untuk Untuk tim Untuk tim nya ya Jadi dia bisa kasih Untuk diri dia sendiri Dan 2 tim nya sendiri Dan makanya Ehm Itu itu enak Fleksibel untuk digunakan Mau Mau kan digunakan di crisis Dan PVE Aku udah pernah coba Main PVE Menggunakan Tim Sacrifice Itu cukup bagus guys Aku cukup Ehm Emang bagus Walaupun Sebenernya cukup berat Tapi berhasil Karena masih elite kan Aku pake Frankenstein Pandora Darpedum Stranger Abis itu memakai Constantine Untuk tim Sacrifice Dan aku Masalahnya gak ada Ehm Si Dr. Finn Makanya kurang efektif Tapi udah Udah bagus guys Untuk menggunakan Bintang 8 Bintang 8 Frankenstein Darpedum Stranger Itu secara bersamaan Makanya Aku taruhnya fleksibel Sangat fleksibel Sekali Dalam maupun crisis Kalian coba aja main crisis Seperti ini Kalian bawa Kalian bawa Botak Kalian bawa botak Dengan Resolnya botak Abis itu kalian pake Phantom Stranger Bintang 8 Kalian bisa coba sendiri Itu shieldnya Ehm Hampir sama dengan Lex Struktur Kalau Lex Struktur kan bisa Kelima orang kan Tapi kalau dia itu Ya tiga lah Hampir setengah Ehm Setengah tim Bisa mendapatkan shield Yang menurut aku itu cukup bagus guys Seperti itu Dan dia butuh support Karena dia bisa nge-sacrifice Ehm Untuk menggunakan shieldnya Dia menghilangkan darahnya sendiri Jadi seperti itu ya Jadi Pintang Stranger ini bagus Sangat enak digunakan guys Oke Untuk di crisis sangat enak Next Ada Mr. Freeze Ini easy to use juga Sepertinya kalian bisa liat Mr. Freeze itu gampang digunakan Ehm Bahkan Mungkin dari kalian pernah liat Ehm Aku pernah melawan Juni Quick Evil Force itu bahkan Menggunakan Mr. Freeze Walaupun Ya sebenarnya Mr. Freeze itu Enggak begitu keras sangat Saat Dalam Keadaan Biasa aja Tapi dia sangat efektif Dan sangat keras Dalam keadaan membeku Dan Ehm Sebenarnya Ya Mr. Freeze itu butuh support Butuh healer Tapi ya Jangankan Untuk Mr. Freeze doang ya Untuk Bisa healer Apa macam-macam Beku Habis itu penuh lagi darahnya Kan dia butuh healer Tapi ya untuk semua karakter pun Semua karakter pun butuh healer ya Seperti itu ya Khususnya Pakai Kid Flash Jadi ya Aku Biasanya Bi Bilang Mr. Freeze Emang gampang digunakan Dia bisa ulti Bisa Ehm Macam bisa ulti kan Membeku Baru Baru Kid Flash ulti Buat darahnya penuh lagi Abis itu dia Beku lagi Tapi aku gak ngebuat Si Mr. Freeze ini Membutuhkan support ya Ya Seperti yang gua bilang Semua karakter pun itu Membutuhkan support Untuk ngisi darahnya kembali Seperti itu Abis itu ada Black Canary Black Canary ini Menurut aku Gampang digunakan Dia cuma efektif sekali Dia bisa silent Selama back row Selama dua render Abis itu bisa nge-heal Ehm Karakter Semua karakter heal Beda dengan heal Flash Yang sendiri Tapi untuk Black Canary Dia Bisa nge-heal Seluruh tim Walaupun dia elite Dengan DMAC Ya Dan darah startnya Gak begitu besar Dan heal yang gak begitu tinggi Tapi ya untuk Sekelas karakter elite Black Canary Menurut aku cukup bagus Apalagi ada silence nya Yang sangat mengganggu banget Ya Masih bisa dipakai Untuk Si Crisis ya Oh iya Sebenarnya untuk mid utility Untuk mid utility ini Dan low utility ini Ini sebenarnya Untuk tim-tim si Crisis ya Ini bisa digunakan Untuk crisis Bagi kalian Jadi Jarang sekali Aku jumpa mereka Di Apa Di PvP Khususnya Baselic Bane Sebenarnya Bane Aku sering lihat Bane Atau Pingwin Ini kan mereka memakai Team Set Poison Dan Starfire Juga aku udah pernah jumpa Seri jumpa Ya Dia pakai emang Team Set Burn Seperti itu Makanya mereka dipakai di PPI Karena Kalau macam Starfire Contohnya itu Emang Burn Team Dia pakai di Burn Team Dia bisa menjadi hack utility Seperti yang gue bilang tadi Abis itu next Kita ada Grodd Grodd ini basically Dia butuh Team Set Team Set yang seperti apa bang? Untuk Grodd ini Dia butuh Team Set Debuff Oke Jadi dia butuh Debuff Team-team yang bisa memberikan Debuff Ke musuh Biar Goli Lira Grodd nya itu Bisa semakin keras Ya Dengan Debuff Team-team terkenal Debuff Goli Lira Grodd itu Bisa sangat keras Bisa sangat keras Dengan Demand Production yang Dari Setiap musuh Dengan tipe-tipe Debuff yang berbeda Jadi dia bisa semakin keras Jadi tipe-tipe debuff itu seperti apa bang? Jadi tipe-tipe debuff itu seperti Robin Atau Two-Face Itu debuff Abis itu Batman yang bisa kasih Armor Break Seperti itu Dan Starfire Dia bisa ngasih Burn Team Eh Burn Stack Di Armor Break juga Tapi Grodd Grodd ini sangat efektif Menurut aku sangat efektif Jika dipakai di Crisis Seperti Aku buat Team Team Bleed kemarin Dan Saat yang memakan Team Bleed Dan Poison Secara bersamaan Dan memakai Team Satu Goli Lira Grodd Menurut aku Itu udah cukup bagus Dengan Goli Lira Grodd Itu udah Banyak debuff Yang dia miliki ya Team-tim musuh miliki Jadi dia Semakin keras Itu Goli Lira Grodd ya Next kita ada Penguin Oke Jadi untuk Penguin ini Aku taruh di Mid Utility Kenapa Karena sebenarnya aku cukup bingung guys Untuk Penguin Aku bisa aja taruh dia di Low Utility Atau di Mid Utility ya Kenapa Seperti ini Penguin itu Sedikit useless Sedikit useless Jika tidak ada main Poison Team Oke Jadi Dia itu Seperti ini Untuk skillnya Si Penguin Dia akan bisa Nge-heal Dengan memberikan Dematch ke Back Row Abis itu dia bisa heal Dari Back Row nya itu Dengan stack Poison yang ada Di Team musuhnya Jadi dia bisa ulti Ke Back Row musuh Jika ada musuh Poison nya Banyak Dia bisa nge-heal dengan Secara signifikan Sangat tinggi Tapi Jika dia Tidak memakai Team Set Poison Ya itu dia jelek guys Jadi dia gak bisa memberikan Dia tidak bisa memberikan Yang namanya Poison stack Secara belakang Di belakang musuh Dan aku taruh di Mid Utility ini Kenapa? Karena cuman aku berpikir Dengan payung nya doang Dengan payung nya doang Dengan payung nya doang Dia bisa meng-increase defense dia Dan dia bisa mengurangi Dematch Back Row Jadi aku Makanya taruh di Mid Utility Dan aku cukup bimbang sebenernya Tapi Untuk Penguin ini khususnya Oke Jadi khususnya ini Seperti ini Sebenernya Penguin itu Membutuhkan Team Set Team Set aja Seperti ini aja Dia Aku taruh disini Penguin Membutuhkan Team Set Poison Dan Support Jadi untuk Untuk supportnya ini Kenapa? Karena dari skill yang Terakhir Pasifnya Assessment During Battle Increase Max HP Dan Healing Receive Bonus Jadi setiap dia menerima Healing Receive Bonus Dia bisa mendapatkan Heal yang lebih tinggi Contohnya macam Kalau Kill Flash Heal Team Yang lain Itu bisa mendapatkan 100 100 lah contohnya 100 poin Tapi Kalau macam dia ngeheal Si Penguin Dia bisa mendapatkan 130 140 Seperti itu Makanya aku taruh di Support Tapi Tapi Kalau kalian main Team Set Poison Contohnya Membawa Ivy Dengan bisa memberikan Poison di belakang Big Crow Jadi dia bisa tanpa Menggunakan support guys Jadi seperti itu Jadi Seperti ini Dia Aku lebih memprioritaskan Penguin itu Membutuhkan Si Team Set Daripada Membutuhkan support ya Untuk nge-trigger Pasifnya Tapi Karena ada pasifnya Untuk non-healing receive Tapi Anda bisa menggunakan KFS untuk dia Bertahan lebih lama Seperti itu Tapi Aku Lebih Menukung Penguin Menggunakan Team Set Poison Fokus ke Team Set Poison Bahkan Tanpa support Aku Lihat Team Kaku Team member Guil Member Dia menggunakan Team Set Poison Dia bahkan Tanpa menggunakan Support seperti Kid Flash Dia hanya menggunakan Zatana Dia tanpa menggunakan Kid Flash Dan emang Ga ada support sama sekali Karena Si Poison Ivy Ya bisa memberikan Stack Poison ke Backrow Jadi Tanpa Dengan Mandiri Dengan Penguin Yang tanpa support Yang meng-healing Dia Dengan Itu Dia bisa Mandiri Dengan darah Sekarang Ya tinggal ulti aja Si Penguinnya Dan darahnya Alhamdulillah Penuh Ya ga penuh-penuh lah Sesuai Team Set Poison Yang ada lah Tapi kan Dia bisa mandiri Dia ga bisa membutuhkan support Seperti Keep Flash Seperti itu ya Abis itu Next Ada Bizarro Untuk Bizarro Basically Aku kasih dia team support Eh kasih dia Membutuhkan support Kenapa Karena dia bisa Share DMAC Share DMAC nya itu Aku tau dia bisa Share DMAC dan Membutuhkan support Kenapa Karena dia untuk menuntupi DMAC-DMAC Yang dia Terima Dari Si Yang dia kasih bunga itu Ya kan dia kasih bunga Share DMAC Contohnya Yang kasih bunga itu Terkena DMAC Dia terkena DMAC juga Jadi Dia butuh support Sebenernya Untuk Si Apa Bizarro Kalau Dia Memakai ulti Contohnya dia bisa Ngulti Dia bisa nge-freeze Dan Ngultinya itu Sekitar 30% Dan Freze nya itu Sama 2 rounder Dan itu cukup bagus guys Tapi Mungkin Dari beberapa Tim Mungkin yang dipakai Bizarro Mungkin untuk menggunakan 3 energi Apalagi khususnya Di PVP Mungkin Lebih efektif Dengan karter-karter yang lain Makanya aku taruh support Contohnya Kirflash Jadi dengan Contohnya Ada si Kirflash Untuk ada di Bizarro Walaupun Bizarro terkena DMAC Dengan Kirflash Bisa nge-heal dia lagi Jadi Bizarro bisa Ngetank lagi Untuk memberi Share DMAC Untuk menerima share DMAC Yang dikasih bunga Seperti itu Jadi ya Siklusnya Bizarro nge-support orang Tapi Untuk Bizarro sendiri Dia bisa support Untuk healnya Biar dia bisa nge-support orang Seperti itu ya Symbiosis-symbiosis gitu lah ya guys Jadi Contohnya Nightwing nih Dia kasih bunga ke Nightwing Dan Nightwing Menerima Ulti Batman Atau Red Hood Alpun itu Dengan single target Dan Bizarro Pasti Terkena DMAC Juga kan Jadi ya Untuk Untuk memperpanjang Share DMAC Jadi Basically Bizarro butuh heal Kan Contohnya Bizarro Pasti bisa di heal juga Kan Kalau contohnya Kentaro di depan Dengan heal yang tim Sebelah kanan Atau tim yang berhadapan dengan dia Pasti nyerang Bizarro juga Jadi Bizarro Menerima 2 DMAC lebih tinggi Mungkin setengah lah Setengah DMAC lebih tinggi Makanya Dia butuh support Untuk bisa Nge-ulang Nge-ulang Support Garis depannya Seperti itu Next Kita ada Starfire Jadi untuk khususnya Starfire Ini aku cuman taruh di Team Sandburn doang Dia cukup bagus sebenernya Untuk Team Burn ya Kalau memakai Si Superman Superboy Starfire Itu gila Itu timburnnya Pedih banget guys Untuk timburnnya Pedih banget Apalagi di saat dia OT Jadi Starfire ini OT nya itu cuma 2 energi Dan dia bisa kasih armor break Ini bayangin aja Udah Pas Armor break udah tinggi Tiba-tiba Terkena burn Explode Boom Hilang Front row kalian Karena basically Starfire pun ada DMAC Jika dia memberikan DMAC ke Front row DMAC nya lebih tinggi Jadi seperti itu Armor break Bisa nge-explode Pakai ulti Sebersamaan Oh, hilang 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 DMAC nya Untuk Starfire itu Cukup susah Tapi aku tak dimit utility Karena Ya Contohnya aja Kalau macam kayak pakai Gak pakai Starfire di timburn Timburn Dengan hampir Cukup lama Mau nge-stack Explode nya Jadi Gak effective Makanya Starfire untuk timburn Aku tak dimit utility Tapi kayak Seperti Banis Dan kartu-kartu lainnya Jika macam kalian Memenuhi syaratnya Dia bisa Jadi Hake utility Ya Dengan menggunakan timber Tapi Kita Sebagai Perspektif Solo Habis itu Ada clay face Clay face itu basic Yang biasa aja Sangat enak Digunakan Di crisis Dengan Physical DMAC Jadi untuk Si Clay face Dia bisa mendapat Pasifnya itu Sebenarnya Dia bisa dapatin Mengurangi Physical DMAC Reduction Dan Menerima lagi Sheet lebih banyak Jadi dengan Pentuk Crisis Ya seperti Gue bilang Dengan menggunakan Petum Stranger Dan clay face Jadi Si clay face ini Dan petum stranger Bisa Ngebantu Clay face nya Membaikan Sheet lebih banyak Apalagi Pake si botak Ya Dengan botak Resonance Sheet Resheat lebih tinggi Ini Dengan ada si Tambahan Clay face Wow Mungkin darah Clay face kalian putih semua Seperti itu Oke Next Terakhir Untuk mid utility Ada kill croc Kill croc ini sangat bagus guys Untuk pake timber Karena adanya two face Jadi Clear croc ini In battleground Dan Team set bleed ya Aku taruh Team set bleed In battleground Jadi In battleground nya itu Apa bang Jadi untuk in battleground nya itu Lifesteal ya Jadi semakin dia Menyerang Demag Apa Saat Dia menyerang musuh Yang ada Stag bleed nya Dia jadi Setiap stag bleed nya itu Bisa mendapatkan Lifesteal Permanent ya Permanent selama battle itu ya Selama battle itu Jadi contohnya Ada Stag Musuh Ada Stag bleed nya 3 Dan untuk bintang 8 Dia bisa Stag nya itu Bisa 4% Jadi ya 4 x 3 itu Dia ada 12% Lifesteal Seterusnya 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 Makanya Untuk killer croc Aku taruh di main utility Itu sangat bagus untuk main crisis Crisis mau Crisis nya Crisis Vilain Vilain Atau merah Karena two face ini merah Dan killer croc merah Jadi Kalian bisa Maka mereka berdua Sel bersamaan Mau di main merah Bukan crisis Vilain Sangat bagus guys Sangat bagus Aku suka kali croc Dengan lifesteal udah tinggi Bahkan darahnya Walaupun ya Terkesan Lembek ya guys Dia terkesan Lembek Mungkin di sekali serang itu Contohnya Ya bisa lah Darahnya si 1 per 4 Tapi kalau udah late game Itu ya Walaupun darahnya Sekalian semanapun Tapi dengan sekali dia gigit Atau basic attack Itu darahnya hampir penuh guys Jadi Sangat bagus Untuk team blade Apalagi dengan adanya Si 2 face Dengan resonance blade Dan Team set Nge blade yang sangat tinggi Menurut aku itu cukup bagus ya Seperti itu Oke Sekarang udah di main utility Oke guys Sekian itu Untuk video kali ini Untuk mid utility Dan low utility nya Jadi Kalau Di next part Aku akan lanjutin High utility Demi guard And true guard Jadi Dan terima kasih Buat orang yang udah nonton Di part 1 Dan Untuk di high utility Dan demi guard Dan true guard nya Itu akan di part 2 Gak akan lama kok Habis ini nge-record Jadi aku upload Satu-satu Soalnya Kalau macam aku lanjutin Itu videonya bisa menjadi 50 menit Atau 1 jam lebih Karena itu cukup panjang banget Karena Aku mau nge-jelasin dulu Satu-satu Setiap karakter-karakter nya Makanya Untuk video tier list pertama ini Sangat lama Kecuali contohnya Ada karakter-karakter baru Yang cyborg Atau dan lain Jadi aku gak perlu jelasin Ke karakter-karakter yang lain Jadi aku cuma Cuma Jelasin cyborg Cyborg Di mana Mungkin ada sedikit Kategori Mungkin ada yang sedikit Tersenggol Atau macam ada yang Debuff Nah ini baru aku ngomongin Karena ini video untuk pertama kali Jadi aku perlu jelasin Satu-satu Seperti itu Karena ya panjang juga Kalian mau jelasin satu-satu Makanya aku bagi 2 part Oke guys Thank you for watching Udah nonton sampai saat ini Dan ini untuk part 1 Si dari tier list Januari 2022 Dan terimakasih Buat orang yang udah nonton sampai saat ini Dan terimakasih juga Orang yang udah dukung channel ini Tapi yang belum dukung Silahkan dukung Dengan klik subscribe-nya Dan tekan juga Tombol notifikasinya Oke See you in next video guys Bye-bye Bye-bye